Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Riana Rez Kitchen Di video kali ini saya akan membagikan resep bolu yang lagi viral nih Rasanya memang bener-bener enak banget Teksturnya super lembut, empuk dan moist sekali Di sini saya bikin yang varian Oreo ya teman-teman Satu resep jadi 40 piece jadi bisa banget dijadikan ide jualan Isian snack box, hantaran dan bisa juga untuk acara-acara di rumah Cara membuatnya sangat mudah, simple, tanpa ribet, cocok untuk pemula Yang penasaran bagaimana cara membuatnya simak video ini hingga akhir ya Tapi sebelum lanjut nonton jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share video ini jika dirasa bermanfaat ya Terima kasih Oke tanpa menunggu lama kita langsung aja ke tahap membuatnya Untuk yang pertama siapkan wadah masukkan 3 butir telur ukuran sedang Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir Satu sendok teh vanili cair teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk Dan satu sendok teh emulsivir disini saya menggunakan SP Teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya semua bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 7-10 menit Atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing Oke setelah kurang lebih 10 menit saya mixer ini adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak Lalu bisa matikan mixernya Dan untuk konsistensi adonannya seperti ini Dia sangat lembut, halus dan soft pick ya Kemudian di tahap berikutnya saya akan masukkan 100 ml susu cair Disini saya menggunakan 1 saset SKM putih yang ditambah dengan air Masukkan juga 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng Kemudian mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah Cukup sebentar saja asal tercampur rata ya teman-teman Selama kurang lebih 1-2 menit saja Tidak perlu terlalu lama Oke setelah kurang lebih 2 menit saya mixer ini sudah cukup Lalu matikan mixernya Di tahap selanjutnya saya akan masukkan 220 gram atau 22 sendok makan tepung terigu protein sedang Saya memasukkannya sambil diayak ya Masukkan juga setengah sendok teh baking powder Lalu kedua bahan kering ini kita ayak bersamaan supaya tidak ada bahan yang menggumpal Setelah selesai mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah Cukup sebentar saja asal tercampur rata ya Selama kurang lebih setengah menit atau 30 detik saja Tidak boleh terlalu lama Supaya adonannya tidak turun atau kempis Oke setelah selesai bisa matikan mixernya Dan untuk yang terakhir saya akan masukkan 3 keping oreo yang sudah dihancurkan seperti ini Dan saya sudah buang ya untuk krim bagian tengahnya Dihancurkan jangan terlalu hancur atau jangan terlalu halus Kita masukkan semua dan saya akan mengaduknya menggunakan spatula seperti ini Mengaduknya juga tidak boleh terlalu lama ya teman-teman Supaya nanti hasil warnanya cantik Setelah selesai seperti ini lalu kita sisihkan Oke disini saya sudah menyiapkan cetakan Saya menggunakan cetakan kue putu ayu yang diameternya 6 cm dan tingginya 2,5 cm ya teman-teman Di keseluruhan bagian cetakan sudah saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis Jika teman-teman ingin mengolesinya menggunakan minyak juga boleh Sekarang saya tuangkan adonannya seperti ini ya secukupnya saja Lalu hentak-hentakan Supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam Dan lakukan cara yang sama sampai selesai Oh ya teman-teman ini menuangnya jangan terlalu penuh ya Karena nanti hasil bolunya ini akan mengembang Jadi secukupnya saja Oke setelah semuanya selesai seperti ini sekarang siap kita kukus Disini saya sudah menyiapkan kukusan ini kukusannya sudah panas Pastikan air kukusan sudah benar-benar mendidih Dan untuk teman-teman yang menggunakan kukusan bulat Bagian tutupnya dialasi dengan kain bersih Supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonannya Lalu buka tutup kukusan Dan masukkan satu persatu cetakan berisi adonan ke dalam kukusan seperti ini Dan lakukan sampai selesai Oke setelah semuanya selesai Lalu tutup rapat kembali Dan ini akan kita kukus selama 15 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Jangan gunakan api besar ya Setelah 15 menit bisa kita buka Wow hasilnya cantik banget mengembang sempurna Mulus-mulus sekali ya teman-teman Super duper cantik pokoknya Ini sudah mateng siap kita angkat satu persatu Dan lakukan pengukusan dengan cara yang sama sampai selesai Oke sekarang kita keluarkan bolunya dari cetakan Kita tekan-tekan dulu bagian pinggirannya seperti ini Cara mengeluarkannya sangat mudah dan simple Tidak ada yang lengket sama sekali Hasilnya mulus-mulus sekali ya teman-teman Nanti setelah keluar dari cetakan Bolunya ini akan saya dinginkan Baru kita beri topping ya Dan lakukan cara yang sama sampai selesai Oke ini dia teman-teman Semua bolunya sudah pada mateng Dan sudah pada dingin Hasilnya cantik-cantik semua ya Satu resep menghasilkan 40 piece Sekarang saya akan beri topping di bagian tengahnya Kita akan beri topping Menggunakan glass Di sini saya menggunakan glass yang rasa susu atau yang rasa coklat Sekarang saya akan semprotkan glass di bagian tengahnya seperti ini Saya semprotkan sampai penuh ya teman-teman Sampai glassnya ini luber keluar Biar seperti lava ya Hentak-hentakan seperti ini supaya bentuknya bagus Nah seperti ini teman-teman Supaya lebih cantik lagi Di bagian tengah saya beri trimit atau sprinkles Secukupnya saja Nah seperti ini Cantik sekali ya Lakukan cara yang sama sampai selesai Teman-teman juga bisa menggunakan glass rasa coklat Menggunakan glass rasa apa saja Sesuaikan dengan selera ya teman-teman ya Dan untuk glassnya ini bisa kalian beli di toko bahan kue terdekat Pasti ada ya Atau nanti link pembeliannya saya cantupkan di kolom deskripsi ya teman-teman Jika teman-teman ingin membelinya secara online Cantik sekali ya Kita lakukan cara yang sama sampai selesai Sampai selesai Dan taraaa Ini dia hasilnya Resep lava cake Oreo Yang rasanya benar-benar dijamin enak banget Punya tekstur yang super lembut Super empuk dan moist sekali Dijamin teman-teman di rumah bakalan suka dengan rasanya ya Satu resep menghasilkan 40 piece Jadi bisa banget dijadikan ide jualan Isian snack box Hantaran Dan bisa juga untuk acara-acara di rumah Hasilnya super cantik seperti ini ya teman-teman ya Mantap sekali Wow Untuk ide jualan Nanti rincian harga modal dan harga jualnya Saya cantumkan di kolom deskripsi ya Nah ini saya buka Wow Lumer banget Saya akan cobain dulu Bismillah Hmm Wow Rasanya benar-benar enak banget teman-teman Moist sekali Lembut manisnya pas Benar-benar oreonya juga kerasa banget Ditambah dengan glaze Rasa susunya ini benar-benar Enak banget teman-teman Wow Sekarang saya akan cobain juga Yang rasa coklatnya Sama-sama moist pastinya ya Kita buka dulu Wow Lumernya sampai keluar Bismillah Hmm Wow Rasanya benar-benar enak banget teman-teman Gak kalah sama yang rasa susunya ya Recommended banget Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat Oke Terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini ya Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Absalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati